Oke, dalam presentasi kali ini ada lima outline, yang pertama kita akan buka dengan introduction, kemudian challenge-challenge apa nih yang akan ditemukan di dalam upaya kita meningkatkan produksi. Kemudian tools-tools apa aja, alat-alat apa saja gitu ya, yang bisa engineer dan geoscientist gunakan nih, supaya mencapai visi 1 juta barel tersebut. Setelah itu kita bahas teknik-tekniknya, ini merupakan inti dari materi kita, dan terakhir kita tutup dengan conclusion. Nah sebelum membahas lebih lanjut nih, aku sedikit mau memberikan inspirasi nih. Ini gambar ini saya ngambil dari film The Wind Rises nih, kalau teman-teman suka Studio Ghibli ya, Karangan Hayao Miyazaki. Nah di sini Mr. Kaproni bertemu dengan engineer pembuat aircraft, pembuat pesawat. Dan Bapak Kaproni ini mengatakan, The most important thing for engineer is inspiration. Teknologi can follow later. Dan ini yang ingin menjadi spirit dalam materi kita kali ini, presentasi kita kali ini ya. Jadi aku ingin membagikan lebih ke inspirasi, metode apa-apa aja gitu ya. Mungkin teknologinya bisa agak sulit gitu ya, mungkin budget atau cost yang tersedia di masing-masing company mungkin belum bisa mengekspek melakukan itu ya. Tapi setidaknya setiap engineer, geoscientist, dan teman-teman semua di sini bisa mendapatkan inspirasinya dulu nih, ide-ide apa saja nih, untuk bisa menjawab visi 1 juta barel. Oke, kita mulai dengan introduction ya. Nah, beberapa bulan yang lalu mungkin teman-teman dengar gitu ya, ada visi atau mimpi ini saya buat, 1 juta barel yang digagaskan oleh SKK Migas. Gambar ini saya ambil dari Instagramnya humas.skk.migas ya. Jadi, ada 6 pilar yang akan dilakukan, yang diperlukan gitu ya, untuk memboost gitu ya, untuk memompa produksi kita. Improving existing asset value, ini mencakup reservoir management gitu ya, work over, dan lain sebagainya. Kemudian ada enhanced oil recovery, kemudian juga ada resources to production acceleration, dan massive exploration gitu ya. Nah, tapi kalau dilihat ya, dari apa yang sudah dilakukan SKK Migas, bagaimana mereka meng-engage gitu ya, masing-masing oil company, nampaknya ini bukan sekedar mimpi, teman-teman, tapi ini lebih seperti sebuah visi, yang smart, spesifik gitu ya, measurable, attainable gitu ya, terus apa R-nya itu ya, pokoknya terakhirnya timely gitu ya. Nah, jadi ini bukan sekedar dream lagi, tapi sebuah visi. Dan ini yang ingin menjadi background gitu ya, dari apa yang akan kita bahas berikutnya. Oke, nah sekarang berbicara tentang maksimum production nih, karena kita ngebahas tentang 1 juta barel. Kita ingin maksimum-maksimum produksi, genjot-genjot-genjot produksi. Sebelum bahas ke situ, aku ingin menangkologikan dengan kesehatan. Let's say kita ingin hidup sehat nih, kita ingin hidup sehat, pasti kita semua ingin hidup sehat, dan ada dua yang kita bisa lakukan. Yang pertama, oh, aku ingin olahraga mati-matian gitu ya, supaya hidupku sehat. Tapi hati-hati, kita olahraga mati-matian bisa jadi kita capek, kita kehabisan tenaga, dan kita loyo. Oke? Jadi, it's not a wise choice ini gitu ya. Ini bukan pilihan yang bijaksana, olahraga mati-matian supaya hidup sehat. Di sisi lain, aku ingin beli makanan yang sangat sehat, beli kosmetik yang bagus, beli nutrisi yang sebagus-bagus mungkin, which is mahal, untuk supaya saya hidup sehat. Apakah itu bijaksana? Tidak juga, karena bisa jadi saya bokeh. Dan kalau saya bokeh, yang inginnya saya hidup sehat, ujung-ujungnya saya mungkin malah sakit gitu ya, karena saya kehabisan uang gitu. Jadi, di sini saya tulis, maximum health, kesehatan maksimum, itu bukan berarti kita harus olahraga mati-matian, atau kita harus memakan, mengkonsumsi super quality food, treatment, ban, atau suplemen. Nah, sama juga dengan produksi, teman-teman. Apakah kita betul-betul ingin memaksimalkan produksi? Apa yang, kita punya pilihan apa? Genjot produksi besar-besaran, untuk meningkatkan jadi 1 juta barel. Apakah ini bijaksana? Tunggu dulu. Kita produksi besar-besaran, kita bisa menyebabkan water koning. Kita bisa menyerap, atau memproduksikan water jauh lebih cepat dibandingkan oilnya. yang ujung-ujungnya kita akan dapatkan low recovery factor. Atau kita ingin invest besar-besaran, gue ingin melakukan eksplorasi besar-besaran, enhance oil recovery gila-gilaan. Apakah ini bijaksana? Belum tentu. Karena bisa jadi tidak balik modal. Oil production yang kita dapatkan bisa jadi tidak bisa menutup budget yang sudah kita keluarkan. Dan ujung-ujungnya low NPV. Oke, jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah apa yang kita butuhkan. Apa yang kita butuhkan, bukan semata-mata produksi setinggi-tingginya. Tapi yang kita inginkan sebenarnya, teman-teman, recovery factor yang setinggi mungkin. Atau, dan atau, NPV yang setinggi mungkin. Jadi bukan semata-mata produksi. Jadi mulai dari sekarang, teman-teman, calon engineer, bukan semata-mata produksi yang kita inginkan. Oke, jadi the goal of an oil field development itu adalah accelerate production. Yes, kita ingin mengakselerasi produksi. Tapi di saat yang sama, kita juga ingin maksimumkan tuh si oil recovery-nya dengan cost yang seminimum mungkin apabila bisa. Jadi, sebagai engineer, sebagai geoscientist, kita sudah harus mulai meracik pemikiran kita. Tidak semata-mata teknikal-teknikal, tapi juga harus ada sisi ekonominya. Supaya balance. Itulah yang dibutuhkan untuk industri ini. Nah, sebagai introduction juga, kita juga harus merefresh konsep kita nih tentang recovery factor. Tadi saya sudah menyinggung sedikit tentang recovery factor. Kita perlu merefresh lagi apa itu recovery factor. Jadi recovery factor, perolehan minyak yang bisa kita dapatkan dari satu reservoir, itu digovern oleh a lot of factors. Ada banyak sekali faktornya. Di sini ada empat. Yang pertama adalah pore scale displacement. Seberapa bagus kita mengeluarkan oil dari pori-pori batuan atau pori-pori di dalam reservoir. Seberapa bagus. Dan untuk meningkatkan efisiensi pore scale displacement, kita bisa melakukan teknik-teknik seperti water flood, enhanced oil recovery, atau low salinity water flood. kemudian juga ada drainage efisiensi. Seberapa bagus kita nge-drain oil yang ada dalam reservoir. Dan ini juga berbicara tentang seberapa connected volume reservoir itu dengan sumur kita. Karena mungkin kita punya banyak oil, tapi kita nggak meng-connect itu dengan sumur kita. Ujung-ujungnya, kita nggak bisa memproduksikan. Oke, jadi untuk meningkatkan drainage efisiensi, what we have to do adalah untuk melakukan drilling atau side tracking, work over, dan menambahkan perforation. Kemudian juga ada sweep efisiensi, teman-teman. Bagaimana, seberapa bagus nih kita men-sweep oil dari dalam reservoir menuju si sumur kita supaya kita produksikan. Dan sama, untuk meningkatkan sweep efisiensi, kita perlu melakukan aktivitas seperti drilling, side tracking, work over, dan water flood optimization. terakhir, untuk menentukan recovery factor dari suatu lapangan, itu juga sangat dipengaruhi tentu saja oleh sesuatu yang kita sebut cut off efisiensi. Ini berbicara tentang seberapa bagus fasilitas permukaan kita, surface facility kita, dan seberapa lama kita punya kontrak mengoperasikan si reservoir itu. Jadi ini berbicara juga tentang kontrak kerjanya. Memang dia, reservoir kita punya banyak oil, tapi ternyata kontrak kerja kita dengan pemerintah hanya tinggal 2 tahun lagi. Artinya kita tidak bisa merecover oil yang cukup banyak, karena sisa kontrak kita tinggal 2 tahun lagi, let's say, seperti itu. Atau dia banyak oil, tapi fasilitas kita bocor semua. Tangki penyimpanan minyak kita atau pipa-pipa kita bocor semua. Akhirnya kita tidak akan produksikan, karena kita akan memperbaiki dulu fasilitas. Ini juga akan mempengaruhi pada akhirnya recovery factor. misalnya kita buat kalkulatornya ya teman-teman, dengan benchmarking data yang ada di seluruh dunia atau di seluruh Indonesia atau di seluruh regional yang memiliki karakter yang mirip dengan reservoir kita, kita masukkan dalam bentuk let's say big data seperti itu, dan kita bikin seperti ini, dan kita tahu rumusnya bahwa recovery factor adalah pore scale displacement efisiensi, dikali drainage efisiensi, dikali sweep efisiensi, dan cut-off efisiensi, dan kita set nilai reservoir kita dengan karakternya masing-masing ya, dapat dilihat di sini, recovery factor itu dipengaruhi oleh metode recovery kita, apakah kita pakai waterflat atau tidak, seberapa bagus well spacing kita, seberapa compartmentalized reservoir kita, mobility-nya bagaimana, heterogeneity-nya bagaimana, let's say kita tahu semuanya ini, karakter dari reservoir kita, dan kita put number semuanya sesuai dengan karakternya, kita akan dapat let's say seperti ini, kita dapat hanya 30% dari reservoir kita. Oke ya, nah ini yang ingin kita tingkatkan sebesar-besarnya, gitu ya, kita ingin RF sebesar-besarnya, gitu ya, jadi jika kita tahu karakter reservoir kita 72% x 88% x 50% x 95%, apa yang harus engineer lakukan nih, supaya mendapatkan RF sebesar-besarnya, itu yang akan kita bahas. Nah, sebelum juga berangkat ya, kita perlu mengintroduce beberapa lagi ya, kita juga perlu mengintroduce konsep yang namanya mature or brownfield, gitu ya, jadi teman-teman mungkin sudah pernah dengar, ada yang namanya mature field, ada yang namanya brownfield, ada yang namanya greenfield, gitu ya. Kalau ini adalah fase development atau masa hidup dari suatu lapangan, gitu ya, dimulai dari eksplorasi, appraisal, development, kemudian masa production, di mana produksi akan makin lama makin decline. Dan kalau kita lihat dari fase, fasenya dengan lebih detail ya, kita pasti memulai dengan fase build up, di mana produksi akan ditingkatkan, gitu ya, seiring dengan banyaknya sumor yang dibor. At some point, gitu ya, pada waktu tertentu produksi akan mengalami pelatih, gitu ya, atau datar lah, stabil, gitu ya. Tapi setelah itu kita akan memasuki fase decline. Oke, ada orang yang mengatakan bahwa kalau sudah 50% dari pelatuhnya dia, itu bisa kita sebut mature field, gitu ya. Udah 50% produksi dari pelatuhnya itu sudah kita sebut mature field. lebih rendah lagi dari itu something like 30% dari pelatuh rate-nya, kita bisa sebut dia brown field, seperti itu ya. Nah, 70% dari oil production di seluruh dunia itu berasal dari mature field, gitu ya. Bukan lagi dari lapangan-lapangan muda atau green field. Dan yang namanya, kita tahu lah, kalau kita makin tua mungkin ada banyak masalah kesehatan ya, seperti itu ya. Reservoir juga kira-kira seperti itu, teman-teman. Challenge-nya kalau kita punya mature field, apalagi brown field, kita akan banyak menghandle urusan seperti high water cut. Water cut-nya tinggi sekali. Produksi water-nya itu tinggi sekali, gitu ya. Seperti jadi seolah-olah kita jadi perusahaan air, bukan perusahaan minyak lagi, gitu ya. High water production atau high GOR, gitu ya. Gas-nya terlalu tinggi, gitu ya. Yang kita awalnya ingin jualan minyak banyak, yang kita dapat terlalu banyak gas-nya. Dan itu mempengaruhi performance. tekanan reservoir turun, gitu ya. Produksi turun, banyak oil ketinggalan dalam reservoir, atau kita sebut bypass oil. Sumur dan fasilitas juga aging, gitu ya. Semakin menua, banyak yang bocor, seperti itu. Dan pada kondisi yang demikian, OPEX-nya tinggi, teman-teman, banyak dibutuhkan untuk maintenance, untuk menghandle water, gitu ya. Dan juga ada yang sand production, gitu ya. Seiring dengan penurunan tekanan reservoir, peningkatan water cut, biasa pada sandstone reservoir bisa terjadi sand production. Ini semua terjadi pada lapangan-lapangan mature dan brownfield. Dan inilah ladang kita yang utama, 70%, gitu ya. Yang harus kita handle, kita katanya ingin meningkatkan produksi 1 juta barel, tapi inilah ladang utama kita. Nah, itulah. Jadi, engineer harus cerdas, harus wise, harus punya banyak trik untuk bisa merawat reservoir-reservoir seperti ini. Oke ya, kita lanjut dulu nih, teman-teman. Nanti aku persilahkan untuk Q&A ya. Kita lanjut dulu. Tadi introduction, sudah sedikit ada challenge, kita coba perbesar lagi challenge-nya gitu ya. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.